Ini adalah pemandangan pegunungan Himalaya Barat. Pertengah November, sebenarnya di sini harus turun lebih banyak salju. Tetapi suhu terlalu tinggi, yaitu 11 derajat Celcius. Suami Daramanan sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Katanya perubahan ekstrem sudah terjadi di sini. Ketika saya pertama kali tiba di sini, tahun 1990, ketika itu gletser sudah mulai 100 meter di bawah posisi sekarang. Awal gletser jauh di bawah yang sekarang. Lapisan es di atas sungai juga begitu, hampir menutupi 2.000 meter tepian sungai. Orang bisa menyeberang sungai dengan mudah karena lapisan es di atasnya. Es itu dulu tidak pernah lumer. Orang masih bisa melihat pantai salju di peta-peta Inggris dari zaman dulu. Sekarang itu semua tidak ada lagi. Semua hilang. Sekarang gletser pindari tampak seperti ini. Aliran sungai pindar tidak punya lapisan salju sama sekali. Dan sumber air sungai itu juga mengalami masalah. Sekarang panjang gletser hampir 5 kilometer. Tampak tergantung pada batuan dasar di lereng yang sangat terjal. Keterjalan lereng menyebabkan pelumeran gletser lebih cepat lagi. Area akumulasi gletser juga sangat mengecil. Sekarang salju yang terakumulasi juga sangat sedikit. Di ketinggian 3.800 meter hampir tidak ada salju. Di gletser Himalaya lainnya situasi hampir sama. Ganggotri, sebuah sungai Gangga yang dianggap suci oleh umat Hindu, sudah kehilangan separuh saljunya dalam 100 tahun terakhir. Dulu salju biasanya mulai turun di akhir bulan September atau awal Oktober. Biasanya salju turun secara teratur dalam interval tertentu. Salju biasanya punya waktu cukup untuk terkumpul dan berubah menjadi es. Tapi sekarang, hingga Oktober dan November, salju lumer. Monsun sudah berubah polanya, sehingga menyebabkan banyak gangguan dan kerusakan. Para peneliti di Wadia Institute of Himalayan Geology juga memperingatkan tentang meningkatnya tingkat polusi dan debu. Debu dari lokasi konstruksi di dekat sana tidak memungkinkan salju memantulkan 98 persen sinar matahari. Debu juga berdampak negatif terhadap gletser. Lapisan salju tidak tampak putih lagi karena debu. Debu ini sangat berbahaya. Karena menyerap panas dan melumerkan gletser dengan sangat cepat. Biasanya lapisan debu 1 sampai 2 milimeter. Tapi ini mendorong kecepatan melelehnya es. Perubahan ini juga mengganggu ekosistem sensitif di kawasan pegunungan. Perubahan yang terjadi pada gletser jadi tekanan terhadap biodiversitas di topografi ini. Dan dengan iklim ini. Spesies baru berdatangan ke sini. Tahun lalu di sini ada nyamuk. Saya juga menemukan kepinding. Makhluk-makhluk baru juga timbul. Di daerah yang sekitar 6 kilometer lebih rendah dari sini ada lintah dan ular ditemukan di tepi sungai yang lokasinya 13 kilometer lebih rendah dari sini. Para peneliti percaya jika suhu terus meningkat secepat sekarang maka gletser di Himalaya akan lumer tahun 2100. Ini akan berdampak langsung pada 3 sistem sungai utama di Asia. Hampir 3 miliar orang tergantung hidupnya pada air dari gletser-gletser ini. Pegunungan tertinggi di dunia perlu dukungan kolektif. Setiap hari perubahan yang terjadi terus bergulir menuju kemusnahan.